oke teman teman pada kesempatan video kali ini kita bakalan membuatkan sebuah tutorial yaitu cara perakitan yaitu power pump 8403 seperti ini teman teman ya nah ini video khusus pemula karena di video sebelumnya mungkin kurang jelas dan di video kali ini akan saya buatkan untuk tutorialnya lagi supaya teman teman bisa melihat lebih jelas lagi teman teman untuk bahan yang utama disini yang kalian butuhkan yaitu ada power pump 8403 seperti ini teman teman power mungil ini harganya cukup murah di online tidak sampai 5000 sangat murah sekali teman teman dan untuk bahan yang kedua disini kita membutuhkan yaitu kabel USB seperti ini kalian bisa gunakan yang bekas charger hp ataupun baru model seperti ini teman teman selanjutnya disini ada terminal speed speaker ya nah ini outputnya dua channel ya ini satu ini dua seperti ini kita cukup membutuhkan satu biji saja selanjutnya disini kita membutuhkan yaitu input nah ini ada soket RCA ya modelnya seperti ini kalian samakan saja seperti video kali ini selanjutnya disini ada potensio teman teman nah ini potensio nya ukurannya B100K ya ada dua karena power ini nanti akan kita buat power dua channel kebetulan ini merknya WL selanjutnya disini ada saklar mini dan ini sudah PNP ke bagian wadah powernya ini sudah tak buatkan lubang teman teman selanjutnya disini kita membutuhkan kapasitor atau elko disini kapasitanya di 1000 micro 16 volt teman teman ini untuk mempercantik tampilan disini kita juga membutuhkan sebuah kenop potensio ada dua karena kita membutuhkan dua untuk menghiasi dua potensio ini tadi yang terakhir disini ada kotak box digunakan untuk power ini ukurannya kali tiga teman teman ya kalau kalian ada di online pasti kalian tahu buat kalian yang tidak mau ribet dan ingin langsung bunyi nah langsung saja kunjungi untuk link pembelian power ini yang sudah jadi cek di deskripsi harganya pupung masih promo dan masih murah ya teman teman oke dan ini juga tak pasarkan ini ada box SPL tiga inci ini skemanya skema dari saya sendiri pemotongan menggunakan full CNC buat kalian berminat juga langsung saja cek di deskripsi teman teman oke langsung saja kita ke tutorialnya nah langsung saja teman teman disini yang pertama-tama kita buat lubang-lubang ya nah kalian bisa samakan untuk pembuatan lubangnya seperti pada video kali ini tak percepat supaya tidak terlalu lama nah langsung saja kita lihat ya 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 disini untuk langkah selanjutnya kita ke perakitan part-part komponel kita pasangkan di bagian bloknya oke langsung saja kalian simak videonya biar sama tidak keleru seperti ini selamat menikmati oke guys disini sudah selesai untuk perakitan part-partnya seperti ini teman-teman kalian bisa simak sendiri ini sudah PNP selanjutnya kita ke perakitan perkabelan di dalamnya yaitu yang utama ada power pump 8403 seperti ini oke mantap oke guys jadi untuk sistem perakitannya supaya teman-teman bisa jelas dan paham sekali nah jangan di skip ya teman-teman nah jadi untuk sistem penjelasannya disini nanti akan saya sambungkan kabel satu per satu setelah itu akan saya jelaskan supaya tutorialnya cepat tapi kalian bisa menerima dengan tepat dan tidak salah dalam penyambungan oke seperti itu guys disini pertama-tama kalian untuk kabel USB nya kalian ambil ya teman-teman seperti ini nah lalu kita potong untuk bagian ujungnya ini teman-teman ini tidak kita gunakan setelah itu kita ukur kira-kira segini lalu kita kupas oke mantap setelah ini ada 4 kabel ya jadi yang kita gunakan kabel warna hitam dan merah disini kita potong untuk kabel warna hijau dan putih karena tidak digunakan ini adalah kabel transfer data selanjutnya kita potong untuk kabel merah dan hitam panjangnya segini saja langkah selanjutnya disini kalian siapkan kabel pendek seperti ini merah 2 dan hitam 2 teman-teman nah jadi fungsi kabel ini kita gunakan untuk perakitan yaitu di bagian power pump 8403 nya teman-teman nah disini akan saya solder dulu ya nanti akan saya jelaskan setelah kita ke penyuldiran kalian simak baik-baik tidak biar supaya tidak gagal paham nah disini untuk yang pertama-tama teman-teman kalian ambil untuk kapasitor atau elgonnya yang tadi teman-teman ya disini ada tanda yang ini adalah kutuh negatif ya kalau ada tandanya ini ataupun kalau masih baru ini kawatnya pendek jika kawatnya panjang kalau masih baru itu adalah tanda positif dan di bagian kapasitornya disini tidak ada tanda seperti ini ya jadi kalau ada tandanya seperti ini adalah kutub negatif jadi jangan sampai terbalik ya di bagian power ini sudah ada tulisannya plus dan min jadi ini yang panjang ini kita taruh di seperti ini oke seperti ini ya ini kutub negatif yang ini kutub positif lalu kita tekuk seperti ini teman-teman setelah itu kita potong bagian kutub negatifnya saja nah seperti ini disini langsung saja kita jepitkan disini supaya mudah dalam penyodiran lalu disini potongan kawatnya tadi kita sambung untuk bagian groundnya ini seperti ini teman-teman lalu langsung saja kita solder pern selamat menikmati 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 seperti ini ya oke lanjut kita ke pemasangan kabel out input dari sini ya kita sudah dulu nanti kita jelaskan oke mantap sudah selesai dalam penyambungan kabel disini kita solder kabel yang warna putih ya jadi ini yang pertama kita sambungkan di bagian potensio yang kiri untuk sambungannya di pin yang paling kanan setelah itu kita jemper paralel ke potensio yang kanan dan pinnya juga yang paling kanan setelah itu menuju ke bagian ini ya soket RCA pinnya yang ini setelah itu di jemper lagi ini ya ini menuju ke pin yang sini oke ya sudah jelas ya kalau kurang jelas bisa diulangi lagi setelah itu kita ambil kabel warna merah teman teman disini kita gunakan untuk penginputan powernya nah seperti ini kita solder dulu teman teman terima kasih oke mantap teman teman ini sudah selesai dan sudah finish ya untuk yang terakhir disini kalian simak kabel yang saya goyang goyangkan ini ya nah jadi ini yang kita sambungkan tadi disini kita warnanya merah jadi ini sambungan yang pertama kalian sambungkan di bagian potensio yang kiri untuk pinnya di bagian yang tengah nah itu guys nah ini yang tengah dan ini menuju ke inputnya si power pump yang bagian R nah ini R ya ini yang R loh ini loh guys nah ini teman teman ya nah setelah itu kabel yang kita sambung tadi juga ini kabel kecil warna merah ini teman teman yang saya goyang goyangkan ini ya disini kita sambungkan di bagian potensio yang kanan pinnya yang tengah dan setelah itu kita sambungkan di inputan bagian power pump yang bagian L seperti itu guys ini sudah selesai siap jackson langsung saja kita tutup dan kita coba dengarkan bagaimana untuk suaranya teman teman oke teman teman langsung saja kita ke tahap percobaan ya jadi ini sudah selesai siap jackson berbunyi teman teman ya oke kira-kira suaranya seperti apa yuk langsung saja kita ke benceksohannya disini untuk kabel inputnya kita baru buka kardus teman teman ini masih baru nyutek baru sekali ya langsung saja kita buka unboxing seperti ini ya ini masih baru kebetulan ya jadi lebih mantep dan powerful seperti ini guys nah ini jadi untuk kabel inputan ini yang kita colokkan di bagian HP yang ini kita colokkan di bagian powernya jadi ini ya nah seperti ini ada inputan kita tinggal kita tinggal colokkan seperti ini teman teman nah setelah itu untuk outputnya ini bebas kalian bisa colokkan di bagian input speaker bebas ya nah itu sesuaikan dengan daya speaker anda teman teman ya nah kalau saya disini menggunakan per channel kita gunakan handle 2x3 inci dengan watt sekitar 15 watt seperti ini ya seperti ini ya untuk penyambungannya guys kalian bisa samakan untuk video kali ini oke ini dari belakang speakernya nah jadi seperti ini teman teman ya nah dan di bagian sini kita tinggal colokkan ke bagian chest HP saja chest HP charger HP atau powerbank sudah bisa karena ini membutuhkan input 5V saja teman teman dan untuk inputnya kita tinggal colokkan di bagian HP seperti ini oke oke teman teman jadi untuk input setromnya disini kita langsung colokkan di chest HP seperti itu ya nah ini jangan lupa langsung kita nyalakan untuk sekelarnya volume separuh saja sudah kencang langsung saja kita putar untuk DJ nya ya langsung berbunyi teman teman ya jadi untuk tutorial kali ini perakitan power ini ya power pump 8403 berhasil ya nah kalian bisa contoh dan kalian kalau ingin beli yang sudah jadi siap section seperti ini saya menyelipkan untuk link pembeliannya ada di deskripsi di bawah video ini teman teman yuk langsung saja di cek di keranjang kuningnya langsung saja di cek di deskripsi ya teman teman kalau kalian ingin beli power yang siap section seperti ini oke kita lanjut di video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati